Al-Fatihah tadi dinyatakan Suruh cari Suruh yang dicari adalah kebahagiaan hidup di Akhirat Nanti ada pebekalan Jangan lupa Nasibah kami na dunia Nasib kamu di dunia Kalau kita ingin Bahagia di dunia dengan ilmu Kalau ingin bahagia di akhirat dengan apa Pak? Ilmu juga Dengan ilmu dan Awas semuanya itu Bahkan gara-gara ilmu itu Orang bisa beda Pak derajatnya Kalau boleh ditanya Mohon maaf Kira-kira Tukang batu kali sama tukang batu ginjal Gedean mana kayaknya Pak? Ya Pak Raja Gedean mana kira-kira? Tukang batu ginjal Gedean apa ini? Dokter Puluhan juta Batu kali puluhan berapa? Gara-gara apa? Ilmu Nah kalau kita ingin bahagia di akhirat Harus dengan ilmu Dunia juga dengan Dengan ilmu Oh iya sebelum kita lanjutkan Termasuk tadi dalam Dia menyatakan hadis Tapi umumnya Lebih amannya adalah Itu Karena seolah-olah hidup selamanya Kerja semangat dia Wa'amalli akhiratika Dan bekerja lah Kita untuk akhiratmu Karena katamu tuh Godan Seolah-olah engkau akan mati esok Kalau dikasih informasi Umbama ada bocoran Dari malikat Israel Umbama Kan gak ada masalahnya kan? Ada informasi bocoran Pak Ade Hari ini ada apa Pak Ade? Hari minggu Pak Ade Senin meninggal Umbama Ada bocoran kita Last primit aja bocoran Nah ada bocoran Kira-kira apa yang dilakukan Oleh Pak Ade Ibadah terus Semuanya ditinggal Anda kenapa besok mau? Mati Yang awal gak galak Jadi gak galak Iya Udah langsung taubah Nah inilah yang Allah tegaskan Dalam surah Al-Munabikun Pada akhir ayat Dalam surah Al-Munabikun Allah menegaskan Ya ayyuhal ladina amanu La tulihikum Amwalukum Wala awladukum An zikrillah Wama yab'al dhalika Fa ula'ikahumul Khasirun Wa anpiku Min tojibati Wa anpiku Mimma razaknakum Min qabli Ayyatia ahdakumul maut Faya kula rabbi Lawla akhortani Ila agaling gudim Nah Apuan Jadi ternyata dinyatakan Wa anpiku Wimma razaknakum Min qabli Ayyatia ahdakumu Maut bayakulu Ya Allah Pasadda kuwakum minasolim Saya akan benar-benar Sedekah Saya akan benar-benar Jakat Saya akan Pasadda kuwakum minasolim Dan saya ingin menjadi orang yang soleh Ternyata Allah menyatakan Walayu akhirul bawah nafsan Dan tidak bisa Kalau sudah ditentuin Kita meninggal dunia Ternyata tidak bisa dimajuin Tidak bisa dimundurin Ternyata semua sia-sia Kalau kita lakukan tadi Mumpung Kita masih diberikan usia panjang Karena ada kisah motivasi pak Saya pernah baca ada seorang Pengusaha Perusahaannya Perusahaannya banyak sekali Hartanya berlimpah Kemudian kekayaannya luar biasa Tapi kok Ingin mengakhiri hidupnya Ingin bunuh diri Datang ke dokter Biar supaya tidak kelihatan bunuh diri Dikasih dokter resep Kan gampang pak Datang ke dokter Dia bilang Saya mau bunuh diri Karena tidak puas Dengan kehidupan Di dunia ini Ternyata seluruh dokter Dokter 1 sampai dokter 99 itu nolak pak Ngasih resep Karena nanti bertentangan dengan Sumpah dokter gitu ya Ngasih obat Karena dia mau bunuh Diri Ternyata suatu ketika Datang ke dokter yang ke 100 Ternyata ketika mau Bila mau bunuh diri Dikasih obat pak Dikasih obat bingung Nekomi mau Ngasih obat gitu ya Ternyata Ketika dikasih obat Dia pikir-pikir Kata dokternya Ini Kalau minum ini Nanti meninggalnya 7 hari Jadi meninggalnya 7 hari Tapi Coba renungkan Rubahlah sikap anda Dengan amal kebaikan Akhirnya pak Dirubah pak sikapnya Karena dia pikir 7 hari lagi meninggal Akhirnya yang awalnya Galak Bawahannya Akhirnya gak jadi galak pak Kenapa dia bunuh diri Karena dia masa frustasi pak Apa artinya kekayaan Kalau semuanya orang Seolah-olahnya Pengen menghartanya saja Istrinya gak pernah komunikasi Semuanya Anaknya susah Untuk jalan-jalan Bareng-bareng Karena waktunya sulit Kemudian di masyarakat pun Dia dicibirkan Seterusnya Akhirnya dia bunuh diri pak Mau bunuh diri Dengan berobat kepada Dokter Dikasih obat Dia pikir-pikir Oh 7 hari meninggal Serubahnya sikap yang negatif Jadi Jadi baik Positif Yang awalnya galak Sama bawahan Jadi gak galak Jadi perhatian Oh ternyata bawahan Akrab Sayang Luar biasa komunikasinya Bukan hanya ABS ABS apa pak? Asal bapak senang Tapi gak Tulus Kemudian yang biasanya Gak pernah dia Bergaul Tak pemakan bareng Bersama anaknya Bersama istrinya Ternyata Dia luangkan waktunya Artinya komunikasinya Yang awalnya tadi Miss Yang tidak ada Misskom Misskomunikasi Maka akhirnya Nikmat rasanya Dengan tetangganya Yang gak pernah nyapa Dia nyapa Yang biasanya Dia galak Polit dengan hartanya Dia sedekat Kemudian yang terjadi Udah tujuh hari lewat pak Ternyata dia gak jadi Mau bunuh diri Tapi udah Kadung apa ini pak? Udah terlanjur Minum Datang ke dokter Datang ke dokter Pak dokter Saya gak jadi nih Gak jadi bunuh diri Udah minum nih Gimana ceritanya? Ternyata Kata dokter Kenapa? Gak jadi bunuh diri Saya baru tahu Ternyata Melakukan amal kebaikan Itu luar biasa Membuat hati seneng Membuat hati bangga Akhirnya yang awalnya Saya mau bunuh diri Jadi gak? Bunuh diri Mohon Pakai apa namanya? Kalau dikasih Penawarnya Mana penawarnya? Biar sebaya Gak jadi mati Ternyata apa? Kata dokter Bapak Mohon maaf Resep yang Saya kasih kemarin Itu adalah Air bening Air putih Jadi aman Akhirnya gak jadi Bunuh diri Perubahan sikap Kalau orang sudah Tadar tadi Pak Ade ya Kalau dikasih tahu Bisok meninggal dunia Hidup di dunia Cuma sebentar Karena karakter manusia Ada dua nih Pak Ada yang tahu Ada yang sadar Kalau yang tahu Sekedar tahu aja Kita tahu Sholat perjamah itu Kutamanya banyak Ya Pak Itu Pak Adjiz Ini banyak Kutamanya Ternyata Pertanyaan yang Lakuin gak kira-kira? Wah Kalau Alhamdulillah Kalau jamah Di alih jadah Melakukan Tapi orang Komunnya gimana? Cuma tahu saja Kita tahu Baca Quran Memberikan Sapat Kedar tahu Baca gak kita? Enggak Kita tahu Bantu Orang-orang itu Bukan Hanya membuat Orang yang dibantu Senang Kita juga yang senang Kita bangga Kita tahu Tapi kita melakukan Tanya gak? Nah coba kita renungkan Kenapa Kita sadar Berolahraga Boleh jadi Suatu saat Karena kita Pernah sakit Pak Pas dicek Ternyata Kolesterolnya tinggi Apa yang dilakukan oleh Bapak? Langsung Lari-lari Itu bukan Tahu Tapi apa? Sadar Ya kan Kita tahu tadi Olahraga bagus Tapi kita sudah tahu Sadarnya Belum Karena kenapa? Belum masuk Ya rumah sakit Atau belum cek tadi Nah harapannya Kita umat Islam Karena ada kehidupan Yaumal Kiyama Harapannya Bukan hanya Tahu Tetapi apa? Sadar Sadar Hidup-hidupnya Ini cuma sebentar Apapun yang kita lakukan Maka akan Bernilai Kebahagiaan Untuk diri kita sendiri Baik sebelum Kita buka Pertanyaan Kita lanjutkan Terlebih dahulu Apa yang dimaksud Dengan La tazi nafsun An-nafsin Say'a Ay la yubni ahadun An-ahadin Yaitu Tidak bisa Memberikan Kekayaan Memberikan Bantuan Seseorang Kepada Seseorang Yang lainnya Sebagaimana Tadi Ayat Yang saya Bacakan Surah Al-An'am Ayat 164 Kemudian Dinyatakan Apa yang dimaksud Dengan Dan tidak Diterima Diantaranya Dari Orang-orang Kafir Kalau Secara sederhana Dari orang Kafir Itu Tidak bisa Tidak ada Safat Pertolongan Yaitu Tidak diterima Pertolongan Tidak diterima Kebaikan Kebaikan Kepada Seseorang Itu Walah Humyun Surun Walah Humyun Surun Itu Ternyata Bermakna Ay Jadi Dinyatakan Tidak ada Seseorang Yang Tidak Yang Marah Law Bayan Surun Dan mereka Memberikan Pertolongan Untuk Nolong Dari Siksa Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Bisa Tidak Dia Mengjamah Itu Dinyatakan Maka Pasti Tidak Bisa Tapi Diantaranya Menurut Sabda Rasulullah Ada Safaat Walaupun Kita Nanti Disiksa Karena Ada Amal Yang Kita Lakukan Yang Tidak Benar Karena Dilihat Itu Ada Namanya Dicek Ada Sesuai Dengan Amal Kebaikan Apakah Kita Amin Ashab Yamin Termasuk Dari Orang-orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Karena Timbangan Amal Kebaikan Kita Itu Lebih Berat Yang Kanan Pertiri Yang Kanan Kalau Ashab Simal Berarti Amal Keburukannya Yang Lebih Banyak Yang Dia Lakukan Tapi Ingat Kadang-kadang Ada Juga Jamaah Masjid Al Hijrah Kalau Kalau Ada Yang Rokok Dia Sebelah Kanan Berarti Ashab 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 Amin Di Tangan Kanan Kalau Yang Rokoknya Sebelah Kiri Ashab Simal Makanya Ada yang Bilang Yang Rokoknya Dikategorikan Alihisab Jadi Allah Alam Kalau Memang Ada Pembahasan Dipersilakan Iya Silahkan Saya Pernah Ada Dengar Ada Dengar Membaca Alkitab Apabilahnya Apabilah Apabilah Nanti Pertama Di Alkitab Sejak Dia Meninggal Ini 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 Itu Aturan Itu Berhujuk Ada Wujudnya Bahaya Wujudnya Dan Si Naik Itu Melibu Keperahannya Dia Akan Menelubuki Kedadanya Jadi Di Dalam Antara Kain Keperahannya Dan Sesetnya Terdikubur Tujuh Langkah Dia Akan Masuk Ke Alam Di Masa Baza Dijatah Malikat Yang Ditemani Oleh Al-Quran Ya Setelah Selesai Bantu Seorang Keperahannya Pasti Bisa Menjawab Ini Karena Or Maha Komuraga Penyayang Kujian Kujiannya Kan Empat Makan Itu Sudah Dikasih Jawah Ya Pula Disini Pasti Tata Terdiri Akhir Kalau Dia Mau Misalnya Dimasukkan Penangan Dia Disertai Juga Oleh Si Alt Selesai Untuk Sehingga Rasanya Jadih Sudah Kapedi Iya karena makna syafaat kan pertolongan Ada pertolongan diantaranya Kalau ada orang kecebur Minta tolong Kita pegang Bisa selamatnya Itu yang dikategorikan adalah syafaat